Oke, salam sejahtera Malaysia, selamat pagi, kita kembali lagi bersama saya dalam channel ini So, hari ini saya akan kongsikan anda satu berita yang saya baca dari Malaysia kini Berkenaan dengan keadaan Malaysia pada ketika ini Mungkin ramai golongan khususnya, golongan B40, golongan M40 dan juga T20 Serta golongan yang rentan dan miskin Dan golongan pertengahan semua, pasti akan terkejut dengan berita ini So, baru-baru ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada buat satu mesyuarat dengan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Jadi, selepas itu, selepas mereka mesyuarat itu Malaysia kini telah menyiarkan satu berita yang bertajuk Malaysia menghadapi masalah keuangan Muhyiddin Ikrar akan dedahkan Jadi, sini saya cuma akan kongsikan kepada anda Satu berita paling simple ini, paling pendek Presiden bersatu Muhyiddin Yassin mendakwa negara Menghadapi masalah keuangan yang lebih besar Daripada apa yang dimaklumkan Oleh Kerajaan Persekutuan Pimpinan UMNO Pengurusi Perikatan Nasional, PN itu juga berkata akan mendedahkan Butirannya pada masa yang sesuai Muhyiddin juga mendakwa pentadbiran barisan nasional yang bergerak macam biasa Tidak akan dapat menjamin masa depan cemerlang Ketika negara seperti Vietnam dan Indonesia sedang meninggalkan Malaysia dalam pembangunan ekonomi Sebelum 17 Februari, saya minta laporan untuk disampaikan Untuk disampaikan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Satu ketika saya akan bocorkan bagaimana kedudukan keuangan negara kita Jadi disini terdapat maksud yang tersirat daripada Muhyiddin Apa maksud beliau bila beliau berkata Satu ketika dia akan bocorkan bagaimana kedudukan keuangan negara Berapa lama lagi kita akan bertahan Berapa lama lagi hasil negara kita dikutip tiap-tiap tahun Cukup bayar gaji dan pembangunan negara Dan berapa banyak uang tabung pensyen yang banyak itu Saya cakap setakat itu saja katanya Saya faham situasi negara tak semolek yang digambarkan Tak secantik yang kita nampak Tak indah yang seperti kita nampak Macam kita lah rakyat Malaysia ini Kita nampak Malaysia ini macam oke saja Tapi sebenarnya mereka yang lebih tahu Jadi inilah cabaran paling besar di peringkat negara Tempat pelancaran yang dihadiri kira-kira 2.000 orang itu Dianjurkan di dalam kawasan pengaruh UMNO Di Taman Pasak Indah tidak jauh dari Felda Pasak dan Felda Air Tawar 3 Petugas bersatu pada ketika itu memberitahu Malaysia kini Mereka mahu melibatkan pengundi luar bandar Undi utama untuk barisan nasional dan bukan Kawasan pinggir bandar seperti Pagoh yang diwakili Mu Yidin Sebagai ahli parlimen sejak 1978 So ini berita ini agak mengejutkan untuk golongan B40 M40 dan seperti saya juga Apabila Malaysia kini menyiarkan berita ini Malaysia menghadapi masalah keuangan Tanda tanya Mu Yidin Ikrar akan dedahkan Presiden bersatu mendakwa Negara menghadapi masalah keuangan yang lebih besar Mungkin di mata kita semua itu oke Tapi mereka yang lebih tahu Mereka yang lebih experience Lebih expert dalam hal ini Dan tambahan juga beliau adalah bekas Perdana Menteri kita Yaitu Tan Sri Murni Yassin Bekas Perdana Menteri Mungkin dia lebih tahu experience dia lebih untuk ini Jadi beliau juga berkata Akan mendedahkan butirannya pada masa yang sesuai Jadi kita nantikan Apa laporan ataupun apa berita terkini Maklumat terkini Update terkini kemas kini terbaru Daripada Mu Yidin berkenaan dengan berita ini Jadi kita sama-sama nantikan Terima kasih Malaysia kerana menonton Bye bye Terima kasih kerana menonton